Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Haji Prabowo Subianto, menjadi salah satu calon presiden potensial pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Prabowo Subianto selalu memiliki elektabilitas tertinggi di beberapa hasil lembaga survei. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Haji Prabowo Subianto, menjadi salah satu calon presiden potensial pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Prabowo Subianto selalu memiliki elektabilitas tertinggi di beberapa hasil lembaga survei. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, Prabowo Subianto memiliki prestasi yang cemerlang sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu, kinerja Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan menurut Ujang Komarudin juga bagus. Kerja yang selama ini terlihat menonjol dilakukan Prabowo Subianto adalah kegiatan diplomasinya kepada petinggi negara lain seperti Perancis, Amerika Serikat, Italia, dan Inggris. Diplomasi dilakukan Prabowo Subianto dalam rangka kerjasama pertahanan dan pengadaan alutsista canggih yang dibidik Indonesia seperti pesawat tempur Rafale dan F-15EX, Fregat Arrow Head 140, serta kapal selam Skorpen. Terkait pencapresan Prabowo Subianto, para kader Partai Gerindra telah menyatakan dukungan agar mantan danjen Kopassus Haji Prabowo Subianto maju dalam pil pres 2024 mendatang. Ujang mengakui bahwa elektabilitas Prabowo Subianto memang sudah tinggi. Dalam survei teranyar bulan Desember 2021 ini, elektabilitas Prabowo Subianto masih berada di puncak. Survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis pada selasa 28 Desember menempatkan Prabowo Subianto di urutan pertama dengan elektabilitas tertinggi sebesar 22,7 persen. Dirgahayu, Komando Pasukan Khusus, Dertara Nasional Indonesia Angkat Tenggara.